Intro Ini merupakan contoh dari biji pohon akasia Nilai dari tanaman ini ternyata sangat mahal Berkisar di antara 100 sampai 200 ribu per kilonya Mungkin di sebagian daerah Biji dari tanaman ini masih terbengkalai Dan mungkin sebagian dari kita belum tahu Kalau sebenarnya biji dari pohon akasia ini Mempunyai harga yang cukup menggiurkan Dan berikut penampakan dari biji pohon akasia Jadi kalau teman-teman punya Biji dari akasia ini Ternyata ini sangat menguntungkan sekali Ini adalah tanaman jernang Biasa hidup di hutan Tapi mulai saat ini sudah mulai Dikembangkan oleh masyarakat Dan diminati oleh para petani Dikarenakan prospek pasarnya Sangat menjanjikan Karena saat ini harga per kilonya Kisaran di antara 400 ribu sampai 500 ribu Per kilonya Menurut ukuran buah yang dihasilkannya Pada dasarnya Pada dasarnya tanaman jernang ini Merupakan tanaman hutan Sehingga tidak perlu perawatan khusus untuk Budidayanya sendiri Tanaman ini mulai berbuah Di umur 2 tahun Sudah mulai berbunga Dan masuk ke 3 tahunnya Sudah mulai berbuah Jadi tanaman ini Sungguh sangat Menjanjikan sekali Jadi teman-teman yang berniat Untuk menanam tanaman ini Mulai dari sekarang Mungkin sudah boleh dicoba Untuk menanamnya Karena 3-4 tahun ke depan Sudah bisa menikmati hasilnya Sebagai hitungan kasarnya Misalnya teman-teman Tanam 500 batang Dan katakanlah Per batang itu Bisa menghasilkan 1 kilo jernang Maka jika dikalikan Dengan 400 ribu Hasilnya 200 juta rupiah Untuk sekali panen Jadi tanaman ini Memang sangat Sangat Menjanjikan sekali Untuk ke depannya Jadi Kalau teman-teman berniat Untuk menanam ini Saya rasa jernang ini Merupakan salah satu Komoditas yang layak Untuk dibudidayakan Buah jernang ini Termasuk buah langka Karena hanya terdapat Di pedalaman hutan Kalimantan dan Sumatera Tapi sekarang Sudah mulai dibudidayakan Saat ini Buah jernang ini Hanya diambil getahnya saja Dan untuk manfaatnya Masih belum banyak orang Yang mengetahuinya Jadi demikianlah penjelasan Mengenai buah jernang Dan buah akasia Yang memiliki nilai Cukup fantastis Oke sebelumnya Jangan lupa Like dan subscribe Ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya